Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk dapat membahas serta menentukan prioritas anggaran bagi program kementerian dan lembaga yang berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, DPR RI bersama pemerintah sedang membahas pokok kebijakan fiskal secara umum dalam kerangka RAPBN 2024. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen diharapkan dapat tercapai. Said Abdullah menegaskan APBN 2024 sebagai suatu instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Menurutnya, meski saat ini merupakan tahun politik, pembahasan APBN tidak boleh terganggu. Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi 5,3, kemudian inflasi plus minus di 3 persen, termasuk ICP dan sebagainya. Tentu DPR akan membuat hal yang sama untuk memberikan keseimbangan terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal. Anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, program-program di kementerian dan lembaga harus fokus pada kesejahteraan rakyat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Bagaimana hal-hal yang dibutuhkan oleh warga masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional. Kami berharap dari kementerian lembaga tidak hanya copy paste saja. Lahirkan nomenklatur kebijakan baru yang tidak statis dari tahun ke tahun itu-itu saja, tetapi lebih kepada capaian-capaian kinerja yang punya daya ungkit, kesejahteraan ekonomi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!